Halo semuanya, Avan Armoners disini dan hari ini gue pengen ngejelasin tentang parts-parts yang kita butuhin untuk buat up Parts apa aja, langsung aja bakal gue bahas di video hari ini Oke, jadi seperti kalian liat disini udah gue jejerin partsnya, ini bakal gue urut dari kanan ke kiri Yang pertama, ini ada blok yang udah gue boring, udah gue lapis ulang Kalau kalian liat di video sebelumnya, ini itu adalah blok NMAX standar Yamaha Bisa diliat ada kode markingnya segala macem, 2db, 155cc cuma Linernya gue lapis ulang sama bahan boringan Gue gak tau merknya apa, tapi kata mekanik gue sih di Benga Bubutnya ngerjanya cukup bagus Dan dia gak melorot karena dia ditumpang begini Ini biaya jasanya adalah Rp270.000 karena sama pistonnya Karena bagian pistonnya, bisa kalian liat, ada di lubangnya ini buat jalur oli Ini wajib gak wajib, kalau kalian yakin silahkan, kalau kalian gak yakin ya gak usah Ini fungsinya adalah buat nambah aja, misalkan di bawah ada oli, ini bakal ngelapisin si dinding piston ini biar resiko baretnya lebih minim Gue udah pake kayak gini ya, kalau kalian ngerti video gue sebelumnya, nanti bakal gue tampilin juga sih piston bekas di blok gue Dan gimana revie-nya setelah beberapa ribu kilometer Ini piston merek Rik, Riko Misalnya Riko gini, kalau gak salah Rik apa Riko gini Apistonya ringnya, tulisannya Rik doang Ini udah dicowak segala macem, harganya Rp150.000 Ini bloknya, kalian bisa pake blok bekas, jadi bloknya gratis Ongkos ngeborengnya Rp250.000 Ongkos ngelubangin piston bagian gini Rp20.000 Terus, ya sesederhana itu sih Kalau kalian tanya water jacketnya gimana, water jacketnya masih lumayan aman Karena bisa dilihat ini lebar ya Masih mungkin sekitar Rp6.000.000 Jadi jalur air masih aman, kayak standarnya gak berubah Lanjut ke parts berikutnya adalah Ini gue bakal bagi 2 parts deh Parts yang wajib sama parts yang gak wajib Parts yang wajib dulu, ini wajib untuk pour up Ini wajib untuk pour up Nah, ini itu adalah paking atas bawah Ukuran sesuai dengan pour up yang kita mau 62, 63, 64, 65 Biasanya orang-orang jual Cuma disini gue ada Kesalah sedikit dari sellernya Sellernya ngirimnya 64, gue mintanya 62 Karena kan gue mintanya 62 Ini harganya 55 ribu Nanti linknya semua barang ini ada di deskripsi di bawah Kata mekanik gue gue tanya masih aman gak? Masih aman karena masih melesetnya sekitar 1 mili Cuma ya, who knows ya Moga-moga sih aman Kalau bisa kalian cari yang bener-bener 62 presisi Oke Lanjut ke parts yang Tidak begitu wajib Untuk diganti Yaitu parts ini Ini adalah parts yang masih bisa dipakai lagi Cuma karena gue Berjaga-jaga Melakukan permajaan sekalian Karena motor gue hampir 40 ribu kilo Jadi ya parts ini gue belikan Ini adalah filter bensit Atau orang-orang biasanya Kalau mekanik nyebutnya pampers Ini mereknya Non-ori Karena orinya lumayan mahal Harganya kalau gak salah 90 ribu Ini kalau gak salah cuma 20 ribu Punya Mioje Kalau di NMAX Kalau gak salah sama Kalau gak salah ya Seinget gue Karena gue dulu pernah pake yang Di NMAX juga Dari Mioje Harganya ini cuma 20 ribuan pokoknya Kalian bisa pake merk apa aja Karena kualitasnya kurang lebih sama Kalau kalian lebih pede ori ya silahkan Gue gak memaksa kalian untuk beli yang non-ori Lalu ini adalah 2 buah bearing Ini ori ya Ori Yamaha Yang satu ini Kalau gak salah 6 Yang gue gagal lupa nih Pokoknya Gue males bukanya ya Ini adalah bearing knock on us Yang kayaknya Ntar gue rasain Ah Yang ini yang besar Kodenya ini nih 93306 Ini itu Punyanya fiction Seinget gue ya Punyanya fiction Coba kita buka Ya ini yang besar Ini punyanya fiction Kodenya kok gak salah 93 06 Mau beberapa ya Gue lupa ukuran-ukuran bearingnya Ini ori Ini juga ori Punya NMAX Ini Lebih murah daripada punya fiction Ini 49 ribu Ini cuma 9 Sorry Ini 14 ribu Ini 49 ribu Jadi kalau gak salah Cuma Berapa ya Ini murah pokoknya 14 atau 19 Ya gue gak lupa Pokoknya Ini murah Lalu Kita butuh Satu set Silk Lab Ini wajib gak wajib Ingat Ini wajib gak wajib Karena kalau kalian Lagi belah Biasanya kalian Skir Klep Skir Klep Kalian pasti butuh Silk Lab Silk Lab ini Eh Pakai punya 54p Itu kalau gak salah Mio Karena di NMAX Juga kodenya 54p Dan usahakan Kalian pake yang ori Daripada resiko bocor Dan segala macem Gue tempat biji Ini gue kebetulan Memo ori Tapi harganya di bawah Pricelist Cuma 21 ribu Per piece Lalu pake kenal pot Gue ganti Jaga-jaga Gue pake yang KW Tapi ini mereknya bagus Karena gue biasa pake Fuburu Ini cuma 5 ribu Atau 4 ribu Jadi Pas yang kita butuhin Cuma itu Ditambah lagi Sama 3 bagian lagi Yaitu Oli Oli disini Kalian bebas Bisa pake oli Apa saja Cuma Disini gue pake oli Yang mineral based Karena gue Hanya untuk Inrayen Jadi biar Menyesuaikan aja Sama kondisi Bloknya Gitu loh Biar kayak Lebih lengket aja Karena minyak mineral Itu kalau gak salah Lebih cocok buat Inrayen Jadi gue pake oli Yang harganya 20-30 ribu Dan hanya gue pake Mungkin sekitar 250-500 kilo Itu hanya untuk Inrayen Habis itu baru gue ganti Yang semi sintetik Atau full sintetik Lalu Air radiator Itu Kalau kalian beli Itu sekitar 20 ribu per liter Cuma Ada cuma lagi Gue biasanya Setelah inrayen Gue ganti semua cairan Jadinya Air radiator Gue bakal pake Air AC Pertama untuk menghemat Kedua untuk flushing Jadi nanti kalau udah bersih Baru gue ganti Pake air radiator Jadi begitu gue Kelarin rayen Gue selalu ganti oli Dan ganti air radiator Jaga-jaga aja Sisa gram Atau kotoran Di dalam jalur Air Ya biar gak Mempengaruhi banget Gitu Nah jadi Yang terakhir Adalah kita butuh Jasa dari mekanik Atau kalau kalian bisa Pasang sendiri ya Silahkan Jasanya sendiri Itu Variatif ya Gue bakal bilang Disini mungkin Sekitar 300 ribu Cuma tergantung Mekanik kalian Kalau mekanik kalian Mekanik rumahan Yang terpercaya Kayak mekanik gue Mungkin harganya Jasanya lebih murah Nah yaudah Langsung aja Bakal kita pasang Cuma gue mungkin Gak bakal Ngevideonya secara detail Nanti kalau udah nyala Bakal gue Review lagi Nah jadi Ini motornya Udah selesai Kita blow up Kemarin Memang gue Dokumentasinya Sedikit banget Karena Motor ini Kebanyakan gue tinggal Pas waktu pengerjaan Gue biarin Mekanik gue kerja Sendiri Karena Ya Begitulah Secara kerja mekanik Kita naruh motor Kita drop Biarkan mereka Bekerja sebaik mungkin Lalu kita ambil lagi Motornya Ketika udah selesai Nah Ini Udah selesai Dipasang Dan Gue harus inrayen Mungkin sekitar 500 km Oke Jadi Metode inrayennya Gue bakal pakai Selama 500 km Kurang lebih Tidak menyentuh 6000 rpm Kalau kalian ingat Gue pernah pasang Takometer ini Ini takometer Emang agak ngaco Jadi ya Dikali 2 Jadi gue Nge-limit Buka gas Gak boleh Lebih dari Angka 3 Atau Kecepatan mungkin Sekitar 60 sampai 70 km per jam Untuk 500 km Pertama Dan Kalau bisa Mesin itu Dipakai di jaraknya Agak jauh Biar panas Biar Bener-bener Mateng Untuk inrayennya Setelah 500 km Air radiator Bakal gue ganti Beserta oli Karena air radiator ini Gue pakai air AC Hanya untuk Flushing Takutnya ada Sisa-sisa Gram-gram Atau kotoran Ketika ngerjain Jadi gue sengaja Untuk tidak pakai Coolant dulu Karena setiap 500 km Setelah mesin naik Biasanya gue langsung Ganti semua cairan Yang bersentuhan Sama mesin Oke Oke Jadi disini gue bakal Bahas tentang Blok yang Kita sempat Pakai kemarin Tapi udah gue lepas Karena gue ganti Yang lebih bener Oke Gue bakal jelasin Tentang Blok ini Seperti kalian Bisa lihat Ini tuh pistonnya Merock Vim Bisa kalian lihat Nggak ya Disini tulisannya Vim Ini ukuran 6.2.5 Pen 14 Punyanya KLX Maka bisa kalian lihat Disini Agak-agak Samar-samar ya Di atas ini tuh Ada coakan Klep Karena aslinya Klepnya KLX itu Cuma 2 Sementara NMAX itu Coakan klepnya 4 Jadi disini gue coak Cuma Ini itu Kompresinya Gue Gue gak menyalahkan seher ya Ini gue menyalahkan Jadi gue sendiri Karena gue minta Ketukang bubutnya Terlalu kecil Bisa dilihat Semoga kalian bisa lihat ya Ini itu adalah Sisa pembakaran Ini itu Kalau kalian lihat Sini itu hitam Hitam itu adalah Ruang pembakaran topnya nih Disini Di bawah ini Kegesek terus sama piston Jadi dia gak akan Pernah sampai ke top Dan kemarin Gue udah tes Ketika dia Nyampe disini Itu mungkin sekitar Oke Jaraknya Lebih kurang 4 mili Dari top Dimana itu Kekecil Dimana itu Kekecilan banget Kompresi Jadi kayak Kompresi ini motor Mungkin sekitar 9 Atau 10 lah Gak nyampe 10 Kayaknya Terlalu kecil Jadi ketika dikasih Pertalite Pertamax Itu kurang Begitu enak Sementara Ketika dikasih Premium Dia malah Jadi ngacir Disini kalian bisa lihat Di sisi tepinya Itu gue kasih lubang Dua buah lubang Di masing-masing Dinding Buat Ngalirin oli Dan ini aman 100% aman Tapi pistonnya Agak berat Sebentar gue bakal Ambil timbangan Dan kita lihat Berapa berat si Piston ini Oke disini gue udah Sediain timbangan Cuma ini Bakal gue kasih Sekalian sama ringnya 3 ya Mungkin Ring ini tuh Agak lebih berat Dibandingkan Bisa dilihat nih Ringnya tebal banget Kalau dibandingkan Sama Riko kemarin Jauh Lebih bagus ini Menurut gue ringnya Jadi kita tes Kita kasih Coba Kita 0 ya Kita kasih Total Sekitar 116 gram Setelah dicowak Jadi hitungannya Sebenarnya piston ini Itu berat Jadi semakin ringan Piston Harusnya beban Mesin itu Semakin ringan Tapi ya Overall Untuk harga 130 ribu Kita gak bisa Ngomong banyak Dan gue juga Cukup Cukup puas Pake piston ini Asal gak Dibugutnya Kebanyakan Rencana Blok ini Bakal jadi Blok sharep Gue Jadi kalau misalkan Piston Riko ini Gak bertahan Di blok ini Di blok yang boringan Gue bakal Balik ke blok XTR ini Dengan piston 62 setengah Tapi Gue bakal Akalin sedikit Piston ini Bakal gue Bubutnya Pake piston Lagi Tapi gue beli yang baru Dia naik Bakal sekitar 2 mili Satu setengah Sampai 2 mili Biar kompresinya Agak lebih Ada Gitu Jadi lebih aman Aja Walaupun Piston berat Tapi ya Kita gak bisa Minta banyak Oke Kita bahas Tentang Yang Udah gue pasang Semua parts Yang kalian lihat Tadi Itu semua Udah gue pasang Tidak ada yang tersisa Satupun Tidak ada yang tersisa Dan tidak ada yang nambah Paling cuma Yang kalau di video Gak ada Itu oli Dan juga air radiator Itu kalian sesuai Dengan selera Cuma kalau gue Oli selalu Pakai yang mineral Base Oli-oli mineral Untuk inray yang pertama Karena gue cuma Pakai paling sekitar 300-500 kg Itu gue ganti Gak akan Gue pakai Untuk jangka panjang Dan konon katanya Oli mineral Itu jauh lebih Bagus Untuk Mesin Jadi dia bakal Melapisi Si Ini perumpamaan Si blok ini Lebih baik Dibandingkan Oli-oli Fully synthetic Sebentar Oli-oli Fully synthetic Itu bagus Untuk Pemakaian berikutnya Jadi ya Untuk lapisan pertama Gue pakai mineral Base Dan gue pakai Oli diesel Mineral Yang Tipenya itu Meditran SX Dan gue beli yang curah Harga sekitar Rp30.000 Rp35.000 lah Kita sebut Sementara Air radiatornya gratis Karena gue pakai RAC Dan gue nadahin Dari RAC Di rumah gue Oke Jadi gue bakal bahas Tentang biaya Total Bore up ini Yang murah meriah Gak sampai Rp1.000.000 Oke Disini gue bakal jelasin Tentang biaya-biayanya Jadi ada jenis barang Dan jasa Yang gue tandain putih Disini Itu adalah Yang wajib ya Ini yang pasti Biaya keluar Yang kuning Itu Tentatif Kalian tidak wajib Untuk melakukan Cuma kalau Bisa sih Jaga-jaga ya Kalau kalian Melakukan ini Ketika motor kalian Kilometer udah lumayan tinggi Dan butuh Prama aja Saran gue sih Lakuin aja Oke Gue urut dari yang paling atas Jasa bongkar pasang Disini gak gue masukin ke total Karena ini variatif Bisa dibilang Dari Rp250.000 Sampai Rp350.000 Untuk jasa belah Separuh Lalu Boring ulang Ngeliner ulang Blok silinder ini Itu memakan Biaya Rp250.000 Dan juga kalian harus Ini gak wajib sih Cuma kalau gue ya Gue ngelubangin piston ini Itu kena biaya Rp20.000 Dilubangin begini Lanjut Boring noken as Ori Ini nih gak wajib Dan ini gue pakai Punya fiction Dan punya Nmax Karena kalau punya Nmax Boring noken as Itu jadi satu Sama noken asnya Gak bisa dilihat terpisah Correct me if I'm wrong Cuma Sepertinya seperti itu sih Gue liat di Yamaha Gak dijual satuan Kalau di Nmax Makanya gue punya fiction Yang kecilnya Baru punya Nmax Itu Rp68.000 Piston sendiri punya Riko Ketika gue beli Harganya Rp150.000 Silk cover clip Ini gak wajib Cuma gue kemarin Gara-gara udah mulai bocor Gue ganti Itu harga Rp35.000 Silk clip Kalau skier ya Kalau kalian nge-skier Atau kalian nge-porting Segala macem Itu wajib ganti Itu Rp84.000 Ini gue beli harga di bawah pasar Karena gue nemu yang Ori Dan dari toko di luar Bengkel resmi Dia harganya di bawah Pasaran Oli ini Rp35.000 Ya ini sesuai selera sih ya Gue gak wajib pake oli Yang gue bilang Lalu air radiator Itu bisa gratis Tapi disini gue itung aja Rp10.000 lah Pake head atas Linknya di bawah Semua yang gue tunjukin ya Di video ini Itu harganya Rp55.000 Pake kenal pot Ini gak wajib Cuma gue beli aja yang merk Fuburu Itu harganya Rp4.000 Pake yang blok bawah Ini gak wajib Bisa dipake yang lama Karena gue pake yang lama Itu Rp10.000 Busi Ya kalo kalian mau pake Yang lama ya silahkan Kalo gak ya gak apa-apa Gue beli Rp15.000 Jadi kalo kalian pake hemat Itu cuma Rp520.000 Ditambah Rp300.000 Jasa ya Kita bilang jasa bongkar pasang Artinya cuma Rp720.000 Sementara kalo paket yang full Ya kurang lebih Rp1.000.000 Ya Rp1.000.000 Rp36.000 Kalo paket full Cuma gue milih Untuk jaga-jaga Gue milih paket full Nah oke Kayaknya segitu aja Video gue hari ini Penjelasan gue tentang Bor up Murah meriah Kere-kore Dengan Piston Rico Yang sepertinya kompresinya Sekitar Tebakan gue Mungkin sekitar 12 Atau 11 Mungkin 12 lewat Tapi gak nyampe 13 Karena ini masih ada gap 1 mili Kalian bisa liat disini Overall gue nyoba motor ini Selama proses in train ini Dari stop and go nya Jauh lebih enak Dibandingkan standar Dibandingkan bore up Yang gagal ini Jauh banget Karena kemarin gue sempet nyobain N-Max Old standar baru Overhaul Dan rasanya motor ini Jauh lebih enak Tenaganya Seperti biasa Kalo kalian ada pertanyaan Silahkan Kalian Tanya di bawah Ataupun Kalian bisa tanya Via di app instagram Jangan lupa Untuk Lihat video gue Tentang review Piston Rico Dan juga Review tentang Block bore up Dan Bagaimana cari Bungkore ring gap Karena menurut gue Itu penting banget Untuk kalian yang mau bore up Karena sering sekali Kasusnya Ketika orang Pake piston ini Biston Vim Itu pecah Di bagian gold ini Karena ring gapnya Terlalu rapat Porterannya gak pas Itu aja sih Saran gue ya Lebih baik ditonton Biar jaga-jaga aja Untuk kalian Oke Kayaknya cukup Segitu aja video dari gue hari ini Nantikan video-video gue Berikutnya Sampai jumpa olacak Terima kasih.